Oke Mbak Yeni, mungkin kalau bicara perjuangan sudah dilakukan oleh atlet, hasilnya juga sudah didapat, medali emas sudah di tangan. Sekarang kita ngomongin soal apresiasinya dari pemerintah. Pak Jokowi sempat bilang akan ada bonus, cuma angkanya belum dikatakan. Kalau dari FPTI sendiri harapannya terutama untuk para atlet bagaimana kemudian bisa mungkin fasilitasnya diberi lebih baik atau kayak gimana dari segi, ini nggak hanya bonus ya Mbak Yeni, mungkin infrastruktur atau apa, mungkin lebih bisa diprioritaskan nih ke depannya Panjat Ebing. Ya, kan ini kan momentumnya sangat baik sekali. Jadi kita melihat bahwa momentumnya sedang momentum ke atas, ada pergerakan ke atas gitu kan. Nah, ketika Panjat Ebing berhasil mempersembahkan medali emas tentu menjadi perhatian besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita lihat animo masyarakat pastinya meningkat. Kita melihat pastinya banyak anak-anak muda yang kemudian mungkin akan ingin ikut menjajal olahraga ini yang terinspirasi oleh Fedrik, terinspirasi oleh teman-teman lainnya. Penting sekali bahwa kita menjaga animo ini agar tetap di atas, jangan sampai turun kurvanya. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah harus membangun banyak fasilitas-fasilitas yang sebisa mungkin berskala internasional di semua daerah. Sehingga memudahkan akses bagi banyak calon-calon atlet ke depannya. Karena seperti Fedrik-Fedrik dari Kalimantan Barat, desak dari Bali, lalu Bila itu mewakili Banten, dan Adi dari Jawa Timur. Ini enggak semua atlet Jakarta. Enggak ada bahkan atlet Jakarta yang terikut pada pertandingan kali ini. Artinya ketika ada fasilitas yang dibangun di daerah dan kemudian ada bibit unggul yang kebetulan berlatih di sana, ini bisa kita tangkap langsung. Dan kemudian kita bina. Jadi, Fedrik misalnya sejak dari PON Jawa Barat, dia sudah tertangkap potensinya, kemudian terus kita lakukan pembinaan sampai masuk pelatnas, dan pada akhirnya di sini lah, titik inilah dia kemudian menjadi cuara dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.